Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin hadir untuk menjadi partner orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak dengan konsep pendidikan berkarakter unggul. Visi-misinya luar biasa yang saya dapatkan untuk anak-anak di sini dan terbukti setelah 6 bulan anak saya sekolah di sini, Saron, ada banyak perubahan yang terjadi. Dari awalnya yang biasa, suka bermain, sekarang jadi lebih bertanggung jawab, lebih banyak membaca firman dan secara pelajaran dia lebih punya tanggung jawab, beda seperti sebelumnya. Sekarang kalau ada PR atau apa, dia selalu mau berusaha yang terbaik, menyelesaikan yang terbaik. Kalau saya mengajarkan sedikit yang, ah nggak apa-apa, salah, dia nggak mau, dia maunya yang terbaik. Dan saya pikir itu sesuatu yang positif ya, memiliki rasa tanggung jawab untuk sesuatu yang ekselen, yang sempurna. Dan satu hal yang paling signifikan yang boleh saya lihat adalah betapa dia saat ini semangat sekali untuk bisa baca Alkitab. Dan setiap malam dia akan selalu mengingatkan sebelum tidur untuk kita boleh baca Alkitab bersama-sama merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari itu. Dan setiap harinya dia akan cerita apa saja yang sudah dia pelajari di sekolah, apa yang dipelajari dengan miss-nya, bahkan apa yang dia sharing dengan teman-temannya di sekolah Genu. Di sekolah Genu juga bakat saya berkembang karena di sekolah Genu sering ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik seperti dance, menyanyi, main seruling. Di situ saya bisa lebih percaya diri untuk tampil. Dan di sekolah Genu juga mentor-mentornya itu sangat baik dan teman-temannya itu mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian di sekolah Genu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat karena di sekolah Genu satu sama lain itu saling menyayangi, tidak ada yang mau bertengkar. Genu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat. Pendaftaran dibuka untuk tingkat PGTK SD dan SMP Segera daftarkan putra-putri bapak dan ibu tempat terbatas Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kami Atau langsung ke kantor sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasi Shalom, kami sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin Membuka longan pekerjaan untuk guru dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut S1 PAUD, S1 PGSD, S1 Pendidikan PKN, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan IPA, S1 Pendidikan Olahraga, dan S1 Pendidikan Seni Dengan persyaratan beragama Kristen atau Katolik, berpengalaman mengajar, menguasai bahasa Inggris minimal pasif, usia maksimal 35 tahun, dan mengasihi serta mencintai anak-anak CV dan lamaran dapat dikirim ke sdtkgenubjm.com Atau langsung diantar ke kantor sekolah Generasi Unggul Banjarmasin pada hari dan jam kerja Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya sendiri di nomor 0815-5892-1043 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya percaya hari ini ada kabar baik buat Anda, ada kesembuhan buat Anda, ada pemulihan buat Anda, ada terobosan yang baru buat Anda Terima kasih telah menonton! 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 Kau kenal Tuhan, menis kau kenal Tuhan, tak hatiku bersukanya. Aku hendak berjati bagimu, selama ku hidup. Ya aku, aku hendak memasmu bagimu. Selama ku ada, selama ku hidup. Selama ku hidup, selama ku hidup. Kepadamu Jangan manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Kepadamu Sebab ini yang kami menungkan Kepadamu Setiap waktu Dan yang kuja dan mengandungkan Kepadamu Biarlah manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Kepadamu Dan hatiku bersuka Kepadamu Dan hati kami bersuka Dan hati kami bersukaku Dan hati kami bersukaku Dan hati kami bersukaku Ku bersukaku Karnamu Kau segalanya Kau segalanya Hanya kau Kami bersukaku Hanya kau Selama Hanya Anda Kayaknya kami Sangat Oh Kami Cremba Kami Mulia Pinangamu yang Tuhan Selama Hanya Kau Kami bersyukur, kami bersyukur Terima kasih, terima kasih Tuhan Tanah Tuhan ini, tanah Tuhan ini Tuhan ini, tanah Tuhan ini, tanah Tuhan ini Sampai selama-lamanya, amin Terima kasih telah menonton! 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 Ia menjaga apa semua berbuatannya Kita panggil, kita panggil, kita selalu alat entar Ia menjaga, jalan-jalan raja Kita panggil, kita panggil Buat Tuhan kita Buat Tuhan Kau sempurna Dalam rencana-Mu Dan karyamu Ku serangkan hidupku Murnihkan Dengan Buat Tuhan Hidupku Hidupku Mengenai Terima Tuhan Terima Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Dan Filman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini yaitu dari kitab Habakkuk Kitab Habakkuk ini menarik sekali, pertama arti nama dari Habakkuk adalah embrace You stay at home, embrace your wife often Karena sudah terbukti kalau kita sering berpelukan saja maka hormon-hormon positif akan muncul Sukacita, serotonin dan sebagainya maka yang itu menimbulkan imunisasi The job of the Lord is our strength Nah dalam kitab Habakkuk ini ada empat fatsa Yang fatsa pertama isinya komplain Dia komplain dengan keadaan, waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir Yoyakim Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan Dia melihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan LGBT malah dipuji-puji Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi Saudara yang fatsal kedua Maka dia diberitahu Tuhan tentang vision Apa yang akan terjadi Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakkuk Yang keempat hebat Pujian daripada Habakkuk Bagaimana dia memuji Tuhan Jadi ada empat bagian ya Bukan fasa keempat Tetapi bagian terakhir Setelah pasti kenal itu Meskipun sekalipun pohon arah Tidak berbunga Hasil daripada pohon anggur Tidak berbuah Dan sebagainya Tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Alaku Karena itu sebetulnya Kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua Langsung saja ketiga dan keempat Karena Tuhan panggil kita jadi God Praisers God Worshipper Bukan murmuring Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara Why? Karena murmuring Karena itu hari-hari ini Banyak orang justru jualan jamu Tapi lupa jamu itu jaga mulut Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang Ada satu fenomena Namanya Corona Recon Apa itu? Ya Divorce Because of Corona Karena tinggal di rumah Kan gaya hidup orang Jepang itu Yang penting itu office buat orang laki Bisnisnya Dan malam pun Mereka malu kalo pulang Dibilang males Jadi mereka pergi ke bar Minum-minum Pulang ketemu istrinya Mungkin setengah jam mabuk dia tidur Tetapi kita sebagai umat Tuhan It's time to build It's time to praise the Lord Karena itu Jangan jadi warrior Jadi warrior Warrior itu pahlawan Warrior orang yang selalu khawatir Apakah dengan kekhawatiranmu Engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak bukan? Karena itu skip Yang fasal pertama Langsung saja fasal 3 Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita Ketika ada kingdom connection Maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita Penuh dengan sorak-sorai Kata habaku I will rejoice in the Lord My strength God bless you Amin Terima kasih Terima kasih Yesus Sejak ku terima Yesus Sejak ku terima Yesus Sejak ku terima Yesus Memegang jiwaku Suka cita penuh Sejak ku terima Yesus Tersedia di surga tempat bagiku Sejak ku terima Yesus Ku menuju kesana senang hatiku Sejak ku terima Yesus Sejak ku terima Yesus Memegang jiwaku Suka cita penuh Sejak ku terima Yesus Sejap cu terima Iisus Sejap cu terima Iisus Bermegang jiwaku sukacita penuh Sejap cu terima Iisus Bermegang jiwaku sukacita penuh Sejap cu terima Iisus Sejap cu terima Iisus Sejap cu terima Iisus Haleluya puji Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Kami bersyukur kami boleh ada Sebagaimana kami ada Kami bersyukur kami sehat Kami tidak kekurangan satu apapun Kami tetap dalam pemeliharaan penyertaan Perlindungan Tuhan Dan kami saat ini Sudah memuji Sudah menyembah Tuhan Dan saatnya kami mendengarkan firman Tuhan Bapak urapi firmanmu Urapi hambamu Terima kasih Tuhan Yesus Engkau juga memberkati cematmu Yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan Engkau juga memberkati Engkau juga hadir bersama dengan mereka Terima kasih Bapak Hikmatan tuntunanmu Menyertai hambamu Yang menyampaikan firmanmu Pada hari ini Namamu dipermuliakan Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin 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 Puji Tuhan Nah kekasih Tuhan Minggu kemarin Tentu Bapak Ibu Kekasih Tuhan Masih ingat firman Tuhan Yang saya sampaikan Bahwa kita sudah diberi oleh Tuhan Hak istimewa Untuk sampai di sorga Atau untuk Tiba di sorga Hak privilege Nah Bapak Ibu Sudara sekali dikasih Tuhan Jadi ada satu kepastian Bukan karena tekebor Bukan karena sombong Tidak Karena yang memberi hak istimewa Untuk saudara dan saya Sampai di sorga Menjadi warga negara Kerajaan sorga Itu bukan karena Kuat dan gagah kita Bukan Tapi karena Tuhan sendiri Luar biasa kan Coba Coba Siapa kita ini Saudaraku Siapa kita ini Orang yang berdosa Orang yang rusak Orang yang bobrok Yang hancur Yang tidak memiliki pengharapan Tetapi sejak kita Menderima Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat kita Ada satu kepastian Ada satu kepastian Yaitu Yaitu Satu kali kelak Kalau kita Tugas kita di dunia ini Kalau perjalanan hidup kita Di dunia ini Sudah selesai Maka seperti Tidur Buka mata Kita sudah tiba di sorga Itu sesuatu Sesuatu yang luar biasa Oleh sebab itu Seterindikasi Tuhan Keliru Keliru Kalau kita Mengasih dunia Lebih daripada Mengasih Serta Dunia tempat kita Tinggal ini Hanya sementara Hanya sementara Apalagi tanda-tanda Kedatangan Tuhan Sudah Sudah sangat Nyata Nyata segala Nah apa yang saudara Harapkan dari dunia ini Seperti hari-hari ini Coba saudara Jangankan orang yang Tidak mampu Jangankan orang yang Miskin Orang yang punya Duit aja bingung Tidak bisa kemana-mana Ya Punya Punya uang yang banyak Punya mobil yang memang Tidak bisa kemana-mana Yang punya uang banyak Tidak bisa berpergian Tidak bisa traveling Seperti Dulu-dulu Tidak bisa terbang Kesana kemari Sesukanya Kita mau terbang Misalnya itu pun Dalam keadaan Keperluan mendanak Harus Apa namanya Melewati jalur ini Dan sebagainya Agak sulit Jadi tidak ada bedanya Kita sehari-hari ini Baik yang kaya Baik yang sedang Baik yang susah Semuanya sama Kekasih Tuhan Dengar baik-baik Dunia tempat kita tinggal ini Tidak lama kita ada di dalam Oleh sebab itu Mari kita mulai melepaskan Lepaskan apa yang selama ini Kita kasih Yang selama ini kita genggam Rat-rat Mulai kita lepaskan Karena itu Sudara indikasi Tuhan kalau kita menyadari Kalau kita menyadari ini Kita tidak lagi terikat Kepada dunia ini Karena Alkitab Mencatat begini Dimana hartamu Disitu hati Kalau harta kita di surga Hati kita disana Karena itu Dunia ini Hanyalah perjalanan Perjalanan Untuk kita menuju Ke satu tempat Yang namanya Tanah perjanjian Surgawi Nah oleh sebab itu Selama Sementara kita Yang masih hidup Di dunia ini Ya tidak apa-apa Kita Menikmati Segala kebaikan Tuhan Dan saya percaya Tuhan Tuhan cukupkan kita Tapi jangan pernah berpikir Jangan pernah berpikir Kalau kita mengikut Tuhan Maka tidak ada masalah Maka tidak ada persoalan Ada masalah Ada persoalan Tetapi Tuhan bersama dengan kita Tuhan menyertai kita Tuhan memberikan kekuatan Kepada kita Tuhan memberikan penghiburan Kepada kita Oleh sebab itu Tetap setia Mengiring Tuhan Tetap setia Melayani Tuhan Jadi saya mau Yang saya mau tegaskan Disini adalah Untuk kita sampai ke surga Itu bukan karena usaha kita Bukan karena jeri lelah kita Bukan karena kebaikan kita Bukan Tetapi hak privilege Atau hak istimewa Yang Tuhan berikan Kepada saudara dan saya Itu bukan karena Kehebatan kita Bukan karena hidup kita ini Bukan karena kita ini Orang benar Orang kudus Bukan Itu karena Kasih Tuhan Itu karena kasih Allah Dan dia tahu Keadaan saudara dan saya Dia tahu Keterbatasan kita Dia tahu Itu sebabnya Dengan usaha kita Dengan segala Kemampuan kita Untuk kita mencapai surga Dia tidak akan bisa Kita akan stress Ya Kita akan stress Alkitab mencatat Kebaikan kita Itu tidak bisa Menyelamatkan kita Tidak bisa Hanya karena anugerah Daripada Tuhan Nah Sesudah kita mengerima Anugerah daripada Tuhan Ada jaminan Keselamatan Makanya kita perlu Ikuti aturan Aturannya Ikuti aturan Apa yang Tuhan Sudah sampaikan Tentu saja Dengan berbuat baik Ya tapi Jangan Jangan dibalik Yang penting Aku berbuat baik Sekalipun tidak terima Yesus Itu bagaimana caranya Padahal kita Kita menerima Hak istimewa Pada waktu Kita menerima Yesus Kristus Sebagai itu Makanya dia berkata Keluarga negaraan Atau keluargaan Kita dari sorga Hebat Ini sesuatu yang luar biasa Nah itu sebabnya Yang saya sampaikan Disini adalah Sorga yang dimiliki Oleh Yesus Kristus Tuhan Sorga dimana Yesus Kristus Tuhan Ada disana Saya tidak berbicara Masalah sorga yang lain Sudara Dikasih Tuhan Oleh sebab itu Yang menentukan Saudara dan saya Maswa sampai ke sorga Itu bukan orang lain Bukan Alah Bapak Dia sudah sediakan Dia berikan hak Untuk saudara dan saya Sampai ke sana Dia sudah berikan hak Tapi yang menentukan Yang untuk kita Sampai ke sorga Atau tidak Bukan lagi Tuhan Kita Setiap kita Langkah setiap kita Langkah terakhir kita Apakah kita masih Tetap setia Melayani Tuhan Apakah kita masih Tetap setia Mengiring Tuhan Banyak jalan Menuju Roma Saya setuju Banyak jalan Untuk tiba Ke Jakarta Ke Marang Ke Semarang Ke Solo Saya setuju Tapi jalan Untuk sampai Kepada Bapak Untuk sampai Ke sorga Yang dihuni Oleh Tuhan Yesus Dan orang kudusnya Itu tidak ada Jalan lain Saya tidak tahu Sorga yang lain Sorga yang lain Mungkin banyak jalan Kesana Tapi dengar baik-baik Kekasih Tuhan Yang saya mau Kasih tahu Ini adalah sorga Yang dihuni oleh Tuhan Yesus Sorga yang dimiliki Oleh Tuhan Yesus Sorga yang orang-orang Kudus ada disana Jalannya untuk sampai Kesana Untuk sampai kepada Bapak Hanya melalui dia Yaitu Firman Allah Firman Allah Firman Allah Yang mencipta Dari tidak ada Menjadi ada Firman itu Datang ke dunia Dan tinggal Di dalam tubuh manusia Yang namanya Yesus Saya membayangkan Kalau Firman itu Firman Allah ini Tidak tinggal Di dalam tubuh Yesus Tubuh manusia Yesus Kita tidak Menurut-menurut Kita pun akan Merabak-rabak Bagaimana Supaya masuk sorga Jangan-jangan Kita berbuat ini Berbuat ini Hanya untuk Masuk sorga Sorga yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Pada waktu Adam dan Hawa Sebelum diusir Keluar dari Taman Eden Mereka menikmati Segala kebaikan Tuhan Mereka menikmati Segala kelimpah Daripada Tuhan Mereka menikmati Hubungan Persekutuan Dengan Tuhan Tapi sejak Mereka diusir Keluar dari Taman Eden Karena Dosa Mereka kehilangan Hubungan Mereka kehilangan Persekutuan Dengan Allah Itu sebabnya Sejak itu Manusia Menciptakan agama Tujuannya Menciptakan agama Supaya Bisa bertemu Dengan Tuhan Dengan Allah Dapatkah manusia Bertemu dengan Allah Melalui agama Dapatkah manusia Bisa ketemu Dengan Allah Dengan usahanya Untuk mencari Allah Tapi dengar baik-baik Kalau Allah Datang ke dalam dunia Untuk mencari manusia Pasti ketemu Makanya Saya mau sampaikan Kepada kita semua Jangan dulu kita bangga Kalau kita sudah beragama Kristen Jangan dulu kita bangga Kalau kita sudah Menjadi orang Kristen Orang yang beragama Kristen Saudara yang dikasih Tuhan Sering kali saya sampaikan Berulang-ulang kali Saya sampaikan Agama Kristen Tidak menjamin Saudara Dan saya masuk Saudara Memang Tuhan Sudah memberikan hak privilege Hak keistimewa Tetapi ketentuan Ketentuan Tuhan Apakah kita sudah lakukan Kebaraan Minggu yang lalu Saya memberikan Satu ilustrasi Kepada saudara Bagaimana mungkin Kita bisa Kita sudah Diberi hak Hak istimewa Di satu negara Untuk Sampai ke satu negara Tetapi Kita tidak pernah Mempelajari Apa benefit Daripada negara Kalau kita menjadi Warga negara tersebut Kita juga tidak Mempelajari Sikap hidup Gaya hidup Cok bola pikir Orang-orang dari negara Yang kan nanti Akan menerima kita Kita tidak belajar Kita tidak Tidak mau tahu Saya percaya Pada waktu Anda Nanti Misalnya Anda sudah Beli tiket Anda bisa terbang Ke negara itu Tetapi kalau Anda Belum memenuhi Kriteria-kriteria Belum memenuhi Dan mengisi Apa namanya Formulir-formulir Dan tidak belajar Kayak hidup Orang-orang di sana Anda akan ditolak Pasti Pasti Dengar baik Bagi kekasih Tuhan Saya seringkali Katakan kepada kita Bahwa setiap kita Sudah mempunyai tiket Yang namanya Tiket kematian Setiap kita Pertanyaannya Kalau satu kali Kita tinggalkan Dunia ini Dimana Langkah kaki Kita yang terakhir Berhenti Di satu titik Yang namanya Kematian Yakin ke Anda Mati pasti Masuk sorga Kalau Anda Katakan yakin Dasarnya Apa Karena Anda Beragama Kristen Karena Anda Sudah melayani Karena Anda Sudah bisa berkotbah Semua tidak menjamin Untuk kita Sampai Ke sorga Bahkan Tuhan Yesus Pernah berkata Begini Nanti pada hari-hari Terakhir Orang akan datang Kepadaku Mereka akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Kita lihat Dalmatius Fasal yang ke-7 Dari yang ke-21 Injil Matius Fasal 7 Dari yang ke-21 Bukan setiap orang Yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk Kedalam kerajaan Sorga Melainkan Dia Yang melakukan Kehendak Bapakku Yang di sorga Pada hari terakhir Banyak orang Akan berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami Pernu buat Demi namamu Dan mengusir setan Demi namamu Dan mengadakan Banyak mujizat Demi namamu juga Pada waktu itulah Aku akan Berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyahlah Daripadaku Kamu Sekalian Membuat Kejahatan Kekasih Tuhan Ayat ini bukan Untuk orang lain Bukan untuk Kepercayaan lain Ayat ini adalah Berbicara untuk Orang-orang yang Percaya kepada Nama Yesus Nama yang Berkuasa Nama yang telah Mengusir Membuat Melakukan Mujizat Nama yang dipakai Itu Pernubuat Nama yang Mengusir setan Berarti tahu kan Di dalam nama Yesus Ada kuasa Tapi Tragis kan Kekasih Tuhan Kalau Tuhan Berkata Aku tidak Pernah Ini ayatnya Jelas sekali Aku Saya ulang Adob 3 Pada waktu itulah Aku akan Berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Lihat Yang ngomong Tuhan Yesus Aku Tidak Pernah Padahal sudah Pernubuat Demi nama Tuhan Mengusir setan Demi nama Yesus Mengadakan Tanda-tanda Mujizat Demi nama Yesus Tapi Tragis Tuhan Tuhan bilang Aku tidak pernah Kenal kamu Padahal Sudah melayani Padahal Sudah berkotbah Padahal Sudah melakukan Perkara-perkara Acai Demi nama Yesus Tapi Tuhan Aku tidak pernah Kenal kamu Kenapa Dikatakan Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Sudah yang kasih Tuhan Karena apa Karena kita Tidak mau Belajar Kita tidak Mempersiapkan Diri Dan kita Tidak mau Berubah Tidak mau Berubah Makanya Firman Tuhan Katakan Di dalam 2 Korintus Pasal 5 Ayatnya Ke 17 2 Korintus Pasal 5 Ayat 17 Jadi Siapa yang Ada Di dalam Kristus Ya adalah Ciptaan Baru Yang lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang baru Sudah Datang Kalau Sudra berkata Sudra di dalam Kristus Maka hidup Sudra dan saya Berubah Apa Apa yang berubah Gaya hidup kita Berubah Sikap kita Berubah Tutur kata Kita Berubah Dengan baik-baik Kekasih Tuhan Tuhan Yesus Datang ke dunia Tidak pernah Membawa Agama Kristus Tidak pernah Mengajar Tentang Kekristenan Dia datang Kedalam dunia Yang dia beritakan Adalah tentang Kerajaannya Bukan doktrin Tentang Kekristenan Saya ulangi Gara-gara gereja Mempertahankan Doktrin Gereja terpecah-pecah Yang satu Berkata Pengajaranku Benar Yang lain Sesat Pengajaran Aku Yang hebat Yang lain Tuh Tidak Benar Emangnya Emangnya Kita ini Siapa Kita ini Sama-sama Sedang Menanti Sama-sama Sedang Menanti Untuk Pergi Kesana Tidak Ada Yang Bisa Berkata Benar Tidak Bisa Kita Pencatat Tidak ada Seorang Punya Benar Oleh Sebab itu Selagi Kita ada Di dunia Ini Ayo Saling Menasehati Saling Menguatkan Bukan Untuk Saling Menghartik Bukan Untuk Saling Menjatuhkan Bukan Oleh Sebab itu Kalau kita Kita tidak Bisa Berkata Bahwa Sorga Itu Hanya Milik Gereja Tertentu Gereja Itu Sorga Itu Hanya Milik Sinode Tertentu Gereja Itu Hanya Merek Gereja Tertentu Enggak Tuhan Tidak Berkata Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Saya Mau Katakan Yang Memastikan Saudara Dan Saya Tiba Di Sorga Bukan Pendeta Dengar Baik Baik Bukan Pendeta Bukan Gereja Tapi Saudara Dan Saya Sendiri Apakah Kita Mau Ke Sorga Atau Ke Deraka Itu Urusan Saudara Tapi Sebagai Amba Tuhan Saya Sampaikan Jangan Salah Memilih Pilih Sorga Dimana Tuhan Sudah Memberikan Hak Istimewa Kalau Saudara Dan Saya Mati Pasti Pasti Dia Berikan Dia Mempersilahkan Saudara Dan Saya Masuk Kedalam Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Hanya Untuk Persiapan Buat Kita Sampai Ke Sorga Maka Kita Harus Menyesuaikan Mempersiapkan Diri Kita Untuk Kita Sesuaikan Pola Pola Pikir Kita Berubah Karena Siapa yang ada Di dalam Kristus Ya adalah Ciptaan Yang Baru Yang Lama Telah Berlalu Pikiran Yang Lama Yang Moga Moga Mudahan Itu Kita Rubah Yang Bimbang Yang Ragu Ragu Cemas Ketakutan Tidak Bisa Mengampuni Kebencian Buang Karena Kita Adalah Ciptaan Yang Baru Nah Kalau Sudara Masih Berkata Aku Tidak Bisa Mengampuni Berarti Sudara Belum Ciptaan Yang Baru Kalau Pola Pikir Sudara Tidak Mau Berubah Sudara Berarti Belum Ciptaan Yang Baru Kalau Sudara Berkata Memang Karakterku Dari Dulu Seperti Itu Berarti Sudara Belum Pernah Jumpa Yesus Sudara Belum Diubahkan Karena Firman Tuhan Berkata Korintus 5 17 Jelas Sekali Dia Adalah Ciptaan Yang Baru Yang Lama Telah Berlalu Yang Baru Sudah Datang Itu Pilihan Sudara Jadi Sekali lagi Saya katakan Yang Menentukan Sudara Untuk Masuk Sorga Atau Neraka Bukan Pendeta Jadi Kalau Ada Pendeta Yang Berkata Ikuti Aku Engkau Pasti Masuk Sorga Bohong Kalau Ada Gereja Berkata Pengajaranku Yang Benar Pengajaran Yang Lain Itu Engkak Benar Bohong Bahannya Kan Sama Alkitab Juga Kecuali Pada Waktu Disampaikan Melenceng Daripada Kebenaran Baru Kita Bisa Berkata Itu Engkak Benar Tapi Kalau Yang Disampaikan Itu Firman Tuhan Tidak Keluar Dari Kebenaran Kita Bisa Berbeda Tapi Tidak Perlu Kita Mencari Kesalahan Tidak Perlu Kita Berpikir Oh Itu Pendeta Tidak Benar Tidak Perlu Makanya Saya Menghimbau Saya Menghimbau Jangan Sampai Kita Jangan Sampai Kita Apa Namanya Mencari Pengajaran Pengajaran Seolah-olah Pengajaran Ada pengajarannya Baru Yang baru Belum Tentu Benar Belum Tentu Benar Oleh Sebab itu Pasti Lidiki Sungguh-sungguh Firman Tuhan Belajar Sungguh-sungguh Akan Firman Tuhan Supaya Saudara Menikmati Menerima Kebenaran Itu Dan Tidak Mudah Untuk Disesatkan Bapak-Ibu Saudara Sekalian Yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Krisus Sekali lagi Saya katakan Sorga Itu Kita yang Memilih Kita yang Menentukan Saudara Dan saya Menentukan Mau ke Sorga Atau Keterlaka Hanya Ada Dua Tempat Tidak Ada Tengah Tidak Ada Putih Abu Tidak Ada Abu Putih Atau Hitam Sorga Atau Neraka Oleh sebab itu Sekali lagi Saya menghimbau Saya menghimbau Dan mengajak Pilihlah Sorga Bagaimana caranya Alkitab katakan Firman Tuhan Itu adalah Belita Bagi kaki kita Dan terang Bagi Jalan Kita Baca Firman Tuhan Renungkan Firman Tuhan Yang menuntun Kita Sampai Kesorga Jangan Kita berontak Jangan Kita berkata Aku tidak Bisa Kalau Saudara Berkata Tidak Bisa Tidak Tidak Mau Taat Firman Tuhan Saya Mau Kasih Tahu Sekalipun Anda Diberi hak Istimewa Anda Tidak Sampai Ke Sorga Kalau Bertentangan Dengan Firman Tuhan Jangan Bertentangan Dengan Firman Tuhan 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 Yesus Berkata Begini Ada Dua Jalan Menuju Yang Tuhan Sedihakan Dua Jalan Satu Jalan Lebar Jalan Bebas Anda Mau Jumpalitan Anda Mau Salto Anda Mau Lakukan Apapun Bebas Tetapi Ujungnya Kebinasaan Kekal Tapi ada Satu Jalan Yang Sempit Jalan Yang Tidak Enak Mungkin Turun Naik Lembah Mungkin Jalannya Berkerikil Mungkin Banyak Hikungan Tetapi Ujungnya Adalah Kehidupan Kita Yang Memilih Kita Yang Menentukan Jadi Tidak Ada Alasan Aku Tidak Tidak Ada Alasan Aku Tidak Mengerti Sedera Nikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan Berikan Pilihan Kita Bersyukur Sekali Lagi Saya Katan Kita Bersyukur Karena Apa Allah Bapak Yang Di Sorga Melalui Firman Menjadi Manusia Atau Tinggal Firman Ini Tinggal Di Dalam Tubuh Manusia Yang Namanya Yesus Sehingga Firman Ini Mau Berkata Kata Bertatap Muka Dengan Kita Sehingga Kita Mengerti Apa Yang Dia Kehendaki Sedera Dapat Bayangkan Kalau Dia Tidak Datang Kedalam Dunia Pertama Kita Tidak Mengerti Kita Akan Mencoba Dengan Cara Kita Bagaimana Supaya Selamat Bagaimana Supaya Mati Masuk Sorga Dengan Cara Kita Dan Yang Kedua Kita Pun Akan Berusaha Dengan Kemampuan Kita Dengan Kekuatan Kita Sehingga Lama Kelamaan Kita Gagal Kita Stress Dan Yang Ketiga Kalau Firman Itu Tidak Jadi Manusia Atau Firman Itu Tidak Tinggal Di Dalam Tubuh Manusia Yang Namanya Yesus Maka Hukuman Hukuman Karena Pemberontakan Manusia Maka Saudara Dan Saya Menanggung Saudara Kenapa Pada Waktu Tuhan Yesus Berkata Eloy Eloy Eli Elilah Masa Taniman Waktu Dia Disalibkan Ya Allah Ku Ya Allah Ku Mengapa Kau Meninggalkan Aku Dengar Baik Baik Kekasih Tuhan Pada Waktu Yesus Tersalib Dimana Anggur Murka Allah Seisi Dunia Dia Minum Dia Tanggung Dengan Dosa Dan Kekudusan Allah Tidak Bisa Bersatu Dengan Manusia Tidak Bisa Tinggal Bersama Sama Keilahian Allah Bapak Kekudusan Tuhan Yang Hidup Ini Tidak Bisa Menunggal Dengan Dosa Makanya Keilahian Roh Allah Atau Keilahian Allah Itu Meninggalkan Yesus Sehingga Yang tersalib Pada Yesus Manusia 100% Yang Menanggung Dosa Seisi dunia Dosamu Dan Dosaku Dan Kita bersyukur Kita bersyukur Supaya Diselamatkan Kita tidak Perlu Macem-macem Modalnya Hanya Percaya Yohanes 3 16 Yohanes 3 16 Itu Luar Biasa Berpuji Begini Karena Begitu Besar Kasih Alakan Dunia Ini Dunia Ini Bukan Bukan Dunia Apa Namanya Bukan Dunia Yang Bundar Itu Tapi Ornamen Yang Ada Di Dalamnya Itu Manusia Yang Diciptakan Menurut Gambar Allah Sehingga Ia Tuhan Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Gekal Sudah Sudah Dikasih Itu Mungkin Ada Orang Berkata Loh Berarti Allah Beranak Ya Tidak Yang Beranak Itu Maria Allah Tidak Beranak Kalau Allah Menjadi Manusia Berarti Sorga Kosong Ya Tidak Contoh Seperti Ini Saya Berkata Kata Perkataan Saya Ini Dapat Didengar Di Beberapa Tempat Tetapi Saya Masih Tetap Di Sini Bukan Berarti Perkataan Saya Perkataan Allah Menjadi Manusia Kemudian Sorga Kosong Ya Tidak Tidak Makanya Pikiran Kita Harus Dibahar Harus Disesuaikan Dengan Pikiran Kerajaan Allah Nah Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Sudara Sekalian Dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Tergantung Sudara Tergantung Saya Kita Mau Kemana Sekalian Dia Bapak Sudara Memberikan Hak Anda Dan Saya Kalau Satu Kali Kelak Meninggalkan Dunia Ini Sorga Itu Menjadi Bagian Kita Makanya Dia Pada Waktu Tuhan Yesus Naik Ke Sorga Dia Berkata Sebelum Dia Menaik Ke Sorga Dia Berkata Di Injil Yohanes Pasal 14 Ayat Yang Pertama Injil Yohanes Pasal 14 Ayat Pertama Yang Ketiga Janganlah Gelisah Hatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Juga Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ketempat Supaya Di Tempat Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Hebatkan Artinya Tempat Tempat Itu Sudah Tersedia Disediakan Malah Oleh Yesus Kristus Tuhan Dia berkata Di Tempat Di Rumah Bapakku Banyak Tempat Tidak Dan Kalau Tempat Itu Telah Tersedia Bagimu Karena Yang ketiga Dan Apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Kembali Dan Membawa Kamu Ketempat Ketempat Dimana Yesus Ada Saya Tidak Berbicara Masalah Sorga Kepercayaan Yang Lain Yang Saya Bicarakan Ada Sorga Dimana Yesus Ada Dimana Orang-orang Kudus Ada Sorga Nanti Minggu Depan Saya Berbicara Apa Ada Di Sorga Ada Apa Ada Di Sorga Saya Percaya Setiap Kepercayaan Pengennya Masuk Sorga Tapi Sorga Yang Dihuni Oleh Tuhan Yesus Sorga Yang Dimiliki Oleh Tuhan Yesus Sorga Dimana Orang-orang Kudus Saudara Dan Saya Sampai Kesana Itu Kita Harus Ikuti Aturannya Yang Seperti Apa Yang Berhak Masuk Kesana Sorga Seperti Apa Kita Bersyukur Tuhan Yesus Baik Siapa Kita Ini Saudara Siapa Kita Ini Oleh Sebab Itu Ada Satu Pujian Yang Saya Bawakan Yesus Oh Yesus Yesus Oh Yesus Kau Laku Naku Oleh Nam Namamu Dasyat Karyamu Kau Datang Kedunia Kau Mengasihi Aku Orang Berdosa Untuk Diselamatkan Kau Korbankan Dirimu Disaling Dina Demi Umat Manusia Oh Yesus Siapakah Aku Ini Sehingga Berharga Di Matamu Ku Mau Menyelah Kamu Di Hidup Ini Sepanjang Umur Hidupku Sampai Akhir Hayatku Hidupku 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 Karena Yesus Kristus Tuhan Sudah Hidupku Bergunakan Waktu Yang Tuhan Berikan Jangan Sia-sia Amin Amin Kau Mengasihi Aku Orang Berdosa Untuk Diselamatkan Kau 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 Korban Dan Dirimu Disaling Hidupku Demi Umat Manusia Oh Oh Yesus Siapakah Aku Ini Sehingga Berharga Di Matamu Ku Mau Menyenangkanku Di Hidup Ini Sepanjang Umur Hidupku Sampai Akhir Hayatku Sepanjang Sepanjang Hidupku Selur Hidupku Kita bersyukur Kalau Tuhan Yesus Tidak mati Untuk kita Kita celaka Nah Oleh sebab itu Sudara dikasih Tuhan Hak istimewa Sudah Dia berikan Atas kita Kemudian Dia sudah Korbankan Dia sudah mati Bagi kita Tempat Tempat Kalau tempat Di sana sudah tersedia Untuk sudara dan saya Firman Tuhan berkata Yesus sendiri berbicara Dia Akan datang Dia Akan menjemput Sudara dan saya Secara pribadi Dan mengumpulkan Dengan Para kudus Nah Oleh sebab itu Sudara dikasih Tuhan Lepaskan Jangan lagi Kita mengasihi dunia Melebihi Rencana Tuhan Rencana Tuhan Atas hidup kita Persiapkan diri Sudara Untuk menjadi Warga negara Kerajaan yang tidak Tergoncangkan Pelajari 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 Apa saja sikap Hidup Mental Orang-orang Kerajaan itu Seperti apa Cara Berfikir orang-orang Kerajaan Seperti apa Jangan Memakai Pola pikir Dunia Jangan Memakai Pola pikir Pola pikir Yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan Yang bertentangan dengan Firman Allah Sesuaikan Pola pikir kita Dengan Pola pikir Kerajaan Melalui Firman Yang hidup Yesus Kristus Tuhan Kita tidak tahu Berapa lama kita hidup Di dunia ini Tetapi Alkitab Memberi patokan Hanya 70 tahun 70 tahun Itu kalau Bisa lebih Sampai 80 tahun Tapi kata Firman Tuhan Hanya penderitaan Dan sakit-penyakit Yang dialami Nah Oleh sebab itu Kalau Hanya 70 tahun Dipatok Berarti bisa Bisa dibawah 70 tahun Bisa mati Bisa mati Tapi bagi orang yang percaya Saudara Dan saya Kita tidak takut dengan kematian Asal Jangan mati konyol Kenapa Saya bilang mati konyol Ya misalnya seperti sekarang Pemerintah hancurkan Apalagi sekarang Kita di Kalimantan Di Kalimantan Selatan Ini ratingnya Ratingnya tinggi banget Walaupun Kita diberi kesempatan Ya Diberi kesempatan Tatangan yang baru Hidup dengan tatangan yang baru Tatangan yang baru Ya Tapi Tapi saudara Kita juga harus hati-hati Kita juga perlu berhikmat Ya Walaupun New normal Tetapi Kalau kita Tetap Gaya hidup kita tidak berubah Tidak bersih Tidak mengikuti protokol kesehatan Kena Mati Itu namanya mati konyol Karena tidak ikuti anjuran pemerintah Tidak ikuti aturan Protokol kesehatan Protokol kesehatan Tapi kalau kita sudah berjaga-jaga Sudah mengikuti aturan Protokol kesehatan juga Kita sudah lakukan Toh terpapar juga Toh kena Terinfeksi juga Ya sudah itu namanya Apa boleh buat Tetapi kematian yang menyenangkan adalah Kematian Yang memang sudah waktunya Tuhan Oh itu jauh lebih baik Sudaraku Ya itu jauh lebih baik Berapa lama Hidup saudara dan saya Ada di dunia ini Gak lama Apalagi tanda-tanda Kedatangan Tuhan sudah Semakin dekat Bersiapkan Persiapkan diri saudara Selagi ada kesempatan Berbuat sesuatu untuk Lakukan Lakukan Ya sehingga satu kali kelak Kita tiba Di rumah kita Yang sudah Tuhan sediakan Kita akan bersuka-cita Bersama-sama dengan dia Haleluya Kiranya Tuhan Yesus Memberkati saudara Amin Nah kita akan masuk Di dalam perjamuan kudus Sudara dikasih Tuhan Sekali lagi Seperti biasanya Saya ingatkan Sebelum kita masuk Di dalam perjamuan kudus Sudaraku Ada ayat firman Tuhan Yang saya mau bacakan Yaitu Di dalam Satu Korintus Pasalnya yang ke-11 Satu Korintus Pasal Sebelas Dari ayatnya Yang ke-27 Yang berbunyi demikian Jadi barang siapa dengan cara Yang tidak layak Makan roti Atau minum cawan Tuhan Yang berdosa Terhadap tubuh Dan darah Tuhan Karena itu Hendaklah tiap-tiap orang Menguji dirinya sendiri Dan baru sesudah itu Yang makan roti Dan minum Dari cawan itu Karena barang siapa makan Dan minum Tanpa mengakui Tubuh Tuhan Yang mendatangkan hukuman Atas dirinya Sebab itu banyak Diantara kamu yang lemah Dan sakit Dan tidak sedikit Yang meninggal Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Persiapkan diri kita Uji diri kita Supaya pada waktu Kita makan dan minum Tubuh dan darah Kristus Kita diberkati Mari sebelum Kita mengikuti Perjamuan Kudus Kita akan naikkan Pujian tadi Oh Yesus Siapakah Aku ini Sehingga Berharga Di matamu Ku mau menyenangkanmu Di hidup ini Sepanjang umur hidupmu Sampai akhir hayatmu Sekali lagi kita naikkan pojian ini Oh Yesus Oh Yesus Siapakah Aku ini Sehingga Berharga Di matamu Ku mau menyenangkanmu Di hidupmu Di hidup ini Sepanjang umur hidupmu Sampai akhir hayatmu Sementara musik Kita berdoa Bapak terima kasih Untuk firman yang telah kami dengar Biarlah setiap kami Menertibkan Setiap langkah kaki kami Setiap hidup kami Supaya kami berkenan Di pemandangan Tuhan Sehingga kami yang mengatur Setiap langkah kehidupan kami Kami yang menentukan Hidup kami Supaya Satu kali kelam Kami tiba Di dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Yesus Sekarang kami akan bersekutu Dengan tubuh dan darah Kami percaya Tuhan Mujizat itu masih nyata Mujizat itu masih ada Dan tersedia bagi orang-orang percaya Dan kami percaya Melalui tubuh dan darah Yesus Di mana kami taruh iman percaya kami Kami akan mengalami Mujizat Yang sakit Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Disembuhkan Yang lemah dikuatkan kembali Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru Terima kasih Tuhan Yesus Ampuni kelemahan kami Ampuni kekurangan kami Ampuni pelanggaran kami Ya Tuhan Sehingga pada waktu kami bersekutu Dengan tubuh dan darahmu Bukan kutuk yang kami terima Tapi berkat dan janji Janji ilahi Terpujilah namamu kekal Selama-lamanya Sampai selama-lamanya Berkati roti dan anggur Yang ada di depan kami Tumpangkan tanganmu Atasnya ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus Krisus kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Mari saudara dikasih Tuhan Angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan Dengan tangan kanan kita Angkat lebih tinggi dari kepala kita Firman Tuhan berkata Roti yang melambangkan tubuh Kristus Tubuh yang tercabik-cabik Tubuh yang terpecah-pecah Karena cambukan Penderitaan Siksaan Anyaya yang dialaminya Bukan karena dosa Bukan karena pelanggarannya Tapi karena dosa dan pelanggaran Saudara dan saya lah yang ditanggungnya Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu saling Sehingga melalui kematiannya Saudara dan saya Memperoleh hak Memperoleh bagian dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan Bukankah? Roti yang sudah diberkati oleh Tuhan Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Haleluya Amin Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Angkat cawan pengucapan syukur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan Firman Tuhan berkata semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Tapi karunia Allah hidup yang kekal Anugerah Allah adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan dia Firman Tuhan berkata Marilah kita berperkara Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku Kecuali darah Yesus Kristus Tuhan Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur Ini adalah persekut Tuhan dengan darah Kristus Haleluya Amin Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari buka kedua tangan saudara dihadapanku Haleluya Oh Yesus siapakah aku ini Sehingga berharga di matamu Ku mau menyenangkanmu Di hidup ini Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Mari kita berdoa Bapak di sorga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Terima kasih Tuhan Untuk pemeliharaan Tuhan Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Terima kasih untuk perlindungan Tuhan Kami ada sebagaimana kami ada Semua karena Tuhan Bapak saat ini Amba berdoa untuk cemangku di tempat Dimana mereka menyaksikan Dimana mereka ibadah secara online di rumah masing-masing Engkau memberkati keluarga demi keluarga Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya Engkau memberkati Apa yang mereka kerjakan Biar Tuhan yang membuatnya berhasil Bapak saat ini Amba berdoa Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Terima kasih Tuhan kami percaya Kesembuhan itu terjadi atas Indonesia Karena kami yakin Tuhan kami percaya Bahwa nama Yesus nama yang berkuasa Dan kami juga percaya Matamu ada atas Indonesia Dan Indonesia Ada di hati Tuhan Kalau semua terjadi karena virus Corona Semua adalah untuk kebaikan kami Semua untuk kebaikan kami Supaya kami lebih dekat lagi dengan Tuhan Lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Pulihkan juga perekonomian Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati hasil tampang Berkati hasil bumi Hasil perkebunan Hasil pertanian Hasil perikanan Tuhan kau memberkati Khususnya kami berdoa untuk Pak Jokowi Sebagai Presiden Republik Indonesia Biar Tuhan memberkati Tuhan periharakan dia senantiasa Berikan kekuatan Kesehatan Hikmat tuntunanmu ya Tuhan Karena hambamu Pak Jokowi tidak mungkin bisa bergerak sendiri Tanpa tuntunan Tuhan Tanpa hikmat yang datang daripada Tuhan Sehingga apa yang diputuskan Sesuai dengan kehendak dan rencanamu ya Tuhan Karena kami percaya sesuai firman Bahwa tidak ada pemerintah Yang tidak dipilih oleh Allah Setiap pemerintah sudah ditetapkan oleh Allah Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami percaya Indonesia Dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kalimantan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Tuhan kiranya juga engkau sembuhkan Dari virus Corona Dan dipulihkan perekonomianya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Untuk kota kami Banjar Masih Baik Banjar Utara, Banjar Selatan, Banjar Barat, Tengah dan Timur Semuanya diberkati Tuhan Sudah dipulihkan Dan juga disembuhkan dari wabah virus Corona Kami percaya Tuhan, kami percaya Terima kasih Tuhan Yesus Masyarakatnya juga engkau memberkati Seluruh penduduknya Tuhan memberkati Mata pencariannya Tuhan juga memberkati Terpujilah nama mu kekal selama lama Ya Mbah serahkan cematmu Baik yang ada di Banjar Masih Banjar Baru, Kota Baru, Kuala Kapuas Pelangkaraya dan Kuala Goro Tuhan engkau memberkati Biar semuanya sehat-sehat Dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan Keperluan sehari-hari dicukupkan oleh Tuhan Tidak ada kelaparan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Akhirnya Kami akhiri ibadah hari ini Dan sebelumnya Biarlah kiranya kau memberkati setiap kami ya Tuhan Dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempatnya mati Yang kau curahkan atas setiap kami mulai sekarang Sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali Dengan mengangkat kedua tangan kami Kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan Yang adalah sumber segala berkat Saat ini kami siap untuk diberkati Dan menerima berkat Dari tempat yang maha tinggi Sekadari sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Terimalah berkat dari Bapak kita di sorga Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita Serta persekut Tuhan di dalam rohnya yang kudus Yang senantiasa memimpin menyertai Memelihara, melindungi, dan memberkati sodara Usaha pekerjaan sodara diberkati oleh Tuhan Hidup rumah tangga sodara diberkati oleh Tuhan Kesehatan sodara diberkati oleh Tuhan Pelayanan sodara diberkati oleh Tuhan Para suami diberkati oleh Tuhan Para istri diberkati oleh Tuhan Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta sedekah Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara Karena saudara mengasihi Tuhan dengan sekenap hati Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tenus hati Dan menyediakan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara Maka segala perkara dibuatnya berhasil Yang percaya dan diberkati Tuhan Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat Bersama-sama dengan saya berkata Amin Amin Tuhan Yesus memberkati saudara Amin 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 selamat menikmati